Shalom, kebenaran hari ini, selasa 19 April 2022, bertema pengalaman hidup. Tindakan berdasarkan iman adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Atau dengan kalimat lain, segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah adalah tindakan iman. Di luar itu, dosa. Jadi, sebenarnya tidak mudah hidup di dalam keberimanan kepada Tuhan, atau hidup dalam percaya yang benar kepada Tuhan itu. Segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Apa itu iman? Yang pertama, iman itu terkait dengan pengakuan terhadap kebenaran Allah. Yang kedua, iman terkait dengan pengenalan akan Allah dan penerimaan kita terhadap pribadinya. Kita harus mengenal siapa dan bagaimana Allah yang kita sembah. Hakikat, sifat, dan karakter-karakternya agar kita bisa menempatkan diri benar di hadapan Allah. Dan menempatkan Allah secara benar juga, secara patut. Yang ketiga, iman atau percaya terkait dengan keselamatan dalam Yesus Kristus. Ini sangat khusus. Memercayai keberadaan Allah bahwa Allah itu ada bukan sesuatu yang mudah. Kalau seseorang dari kecil Kristen, maka sudah otomatis ia merasa bahwa ia telah memiliki iman yang benar. Ia telah mengakui bahwa Allah itu ada. Kalau seseorang benar-benar percaya Allah itu ada, pasti ia tidak memiliki takut, cemas, khawatir. Kekhawatiran adalah bahasa orang yang tidak menghormati Allah. Kalau seseorang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada, yang kedua, pasti dia hidup di dalam kesucian dan kebenaran. Tidak mungkin bersikap sewenang-wenang terhadap sesama. Orang yang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada, pasti melayani dia. Terakhir, kalau orang benar-benar percaya bahwa Allah ada, maka ia pasti percaya bahwa surga juga ada. Tidak mempercayai bahwa Allah itu setia dan hadir. Karenanya, orang-orang seperti ini tidak takut meninggal dunia, dan kematian baginya menjadi momentum yang dinantikan. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu ada di lingkungan orang-orang yang mempercayai bahwa Allah ada. Kalau orang hidup di lingkungan masyarakat yang nihilistis, orang yang tidak percaya Allah itu ada, atau menganggap Allah tidak perlu ada, maka atmosfer nihilistis, bahkan ateisme itu bisa meracuni pikiran dan merusak keberimanan kita. Kita harus melakukan langkah-langkah untuk bisa benar-benar mengalami Allah. Allah bukan hanya diakini di dalam pikiran yang saya sebut pengaminan akali atau persetujuan pikiran, tetapi Allah harus dialami. Jadi kalau sudah mempercayai bahwa Allah itu ada di dalam nalar, lebih lagi bisa membuat penjelasan, urayan tentang Allah, yang merasa sudah meyakini bahwa Allah itu ada. Padahal belum tentu, pengalaman dengan Tuhan itu tidak dipandang sebagai hal yang bermutu atau berkualitas, digantikan dengan menalar ala yang ditulis di buku atau jurnal ilmiah. Bayangkan kalau lulusan STT atau seminari seperti ini, lalu berkhutbah di jemaat. Keberimanan yang miskin, dangkal itu ditularkan kepada jemaat. Sehingga jemaat menjadi orang-orang yang juga tidak pernah mengalami Allah karena tidak perlu mengalami Allah. Semua serba teori dan fantasi, akhirnya lambat laun banyak jemaat tidak lagi mempercayai Allah. Dan akhirnya meninggalkan agama Kristen. Jangan kita dibodohi oleh orang-orang yang bicaranya pintar tentang Tuhan. Jika seseorang tidak mengalami Tuhan, maka dia tidak akan mengubah orang. Di lingkungan para teolog itu, mereka memandang pengalaman pribadi dengan ala sebagai suatu subjektivitas yang membahayakan iman Kristen dan tidak bisa dimasukkan dalam sistematika teologi yang bisa disusun dalam kurikulum. Memang ada pengalaman-pengalaman pribadi yang subjektif dan tidak bisa menjadi landasan iman orang lain. Bisa. Ada kesaksian-kesaksian, dihiperbolakan, dilebih-lebihkan. Tetapi jangan kemudian pengalaman pribadi dianggap tidak penting. Allah itu hidup, harus dialami. Belajar mengenai Allah setinggi, sehebat apapun, tapi kalau tidak dialami, nol. Biasanya kelompok akademisi, teologi ini memandang orang-orang yang menekankan pengalaman dengan Tuhan sebagai orang yang kurang memiliki atau tidak memiliki dasar-dasar sistematika teologi yang baik. Sehingga mereka dianggap sebagai bukan orang percaya yang benar. Karena sistematika teologianya kurang kuat. Apalagi tidak sesuai dengan pandangan teolog-teolog yang dianggap ini sudah menjadi ukuran parameter kebenaran. Maka kita bisa melihat orang-orang yang begitu muda menyesat-nyesatkan orang berdasarkan asumsinya. Kenyataannya, tokoh-tokoh iman, Alkitab, di perjanjian lama khususnya, tidak pernah belajar teologi secara teoritis. Tetapi mereka mengenal Allah dari pengalaman secara langsung. Dari pengalaman mereka itulah kita mendasarkan doktrin, mendasarkan ajaran. Lalu mengapa kita mengekstrak pengalaman mereka menjadi ajaran? Tapi kita tidak melihat esensi dari kehidupan mereka yang mengalami Allah itu. Ini pekerjaan kuasa kegelapan yang menyesatkan, yang membuat negara-negara barat, kekristenannya merosok. Jadi kalau kita bandingkan, mengenal Allah dari teologi, atau mengenal Allah dari pengalaman langsung, mana yang lebih berkualitas? Jelas yang mengalami langsung. Tetapi dengan mengatakan ini, bukan kita mau membuang teologi atau ajaran, tetapi hendaknya teologi tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk beriman atau percaya kepada Allah. Iman yang benar, haruslah didasarkan pada pengalaman langsung dengan Allah, yang adalah objek imannya. Dari pengalaman langsung ini, seseorang bisa mengenal Allah dengan baik. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.